Intro Dia lahir dari termasuk Bani Israel Bani Israel ini keturunan Nabi Ya'kub Ya'kub itu gelarnya Israel Keturunannya disebut Bani Israel Dari Yehuda Yehuda ini adalah anak Laki-laki Dari istri pertama Nabi Ya'kub Nabi Ya'kub istrinya 4 Yang pertama bernama Ya'la Dari Ya'la ini melahirkan 6 orang Salah satunya bernama Yehuda dan Lewi Lewi melahirkan Nabi Musa Yehuda melahirkan bangsa yang kita kenal Yahudi Salah satunya Yehuda ini melahirkan generasi yang pada akhirnya melahirkan Samiri Ya Kalau Rahil istri yang kedua Dan ini istri yang paling disintai oleh Nabi Ya'kub Melahirkan 2 anak Bunyamin dan Nabi Yusuf Nabi Yusuf dan Bunyamin Yang lainnya juga sama melahirkan 2 anak Kahit dari Ya'la melahirkan 2 anak Dam dan Naftali Ya Anak tertua dari Nabi Ya'kub dari istri pertama bernama Robin Ya Apakah Robin Hood? Saya tidak tahu Yang penting hampir sama namanya Robin Nah Dari Yehuda inilah lahir Samiri Nah Ayah Dan ibunya Kakek dan nenek Samiri ini adalah Pala penyembah berhala Karena Samiroh saat itu terkenal penyembah berhala Ayahnya ini lahir Dari proses Perzinahan Adik dan kakak Inses Adik dan kakak berzinah lahir ayahnya Adik dan kakak berzinah lahir ibunya Jadi ayah dan ibunya ini lahir dari proses yang Haram Dan ketika ibunya menstruasi Disetubuhi sama ayahnya Jadi tuh Ya Nah ketika itulah hamil Dan lahirlah Samiri Rasulullah s.a.w. menyebutkan Dalam Musad Imam Ahmad Ya Ayah dan ibu Dajjal ini melewati Perkawinannya selama 30 tahun Tanpa melahirkan seorang anak pun Dan di tahun ke 30 pernikahannya Melahirkan Dajjal Melahirkan Samiri Kelahirannya ini Akan menjadi petaka Bagi kedua orang tuanya Dia adalah orang yang paling sedikit manfaatnya Dan paling banyak Keburukannya bagi manusia Terutama bagi kedua orang tuanya Bahkan ketika dia lahir Alam semesta Menolak kelahirannya Dor dar gelap Hujan badai Petir Itu terjadi di malam Dimana Samiri dilahirkan Seolah-olah alam menolak kehadirannya Ya Seolah-olah alam menolak kehadirannya Nah Sejak lahir sampai usia 5 tahun Dia tidak netek sama ibunya Kebayang 5 tahun air susu asik tidak ditetekan Itu yang menyebabkan terjadinya kanker payudara Maka ibunya pun meninggal gara-gara kanker payudara ini Nah ibunya meninggal gara-gara itu Terbukti apa yang diseberkan Rasulullah Kelahirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya Begitu pula ayahnya Maka ayahnya menjadi single parent Sejak lahir sampai 5 tahun Kenapa dia menetek pada ibunya Karena kerjanya tidur melulu Disebut mati Dia bernafas Dan cuma berdetak Disebut hidup Dia tidak bergerak Antara hidup dan mati Nah maka di usia kelima tahun Nah ini terjadi periswa yang menarik Apa itu? Samiri Bangun Dari tidurnya Di tengah malam Dan tidak ada orang yang menyadari Samiri bangun Dia merangkak Dan pindah ke berhala yang terbesar Ya Saya tidak tahu apakah berhala yang terbesar ini Marduk Kalau di zaman Nabi Ibrahim Berhala terbesar itu Marduk Yang tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim Ya Karena Nabi Ibrahim saat itu Memiliki garis Perjalanan sejarah ke Palestina juga Ada kemungkinan memang namanya Marduk juga Berhala terbesar ini Nah dia pindah ke pangkuan berhala terbesar Tidur di sana Dan ternyata ketika berada di berhala terbesar tadi BAB dan BAK Ya buang air kecil dan buang air besar Besoknya itu adalah hari pemujaan kepada dewa-dewa mereka Bangsa Samirah Apa yang terjadi? Ketika terjadi ritual pemujaan tadi Maka sang raja yang dipertuhankan oleh kaumnya Mencium sesuatu yang tidak Pas dilihat Oh kaget sang raja Ternyata itu pesing berasal dari pantatnya si Samiri Yang ada di pangkuan berhala terbesar Marah murka tusang raja Itu anak kamu kenapa ada di situ? Kurang ajar kamu ya telah menghina Tuhan kita Kenapa kamu pindahkan anak kamu ke situ? Oh tidak Tuhan Saya tidak memindahkannya Bagaimana saya bisa menghina Tuhan saya? Lalu siapa yang memindahkannya? Kan dia lumpuh Nah sekali lagi Kehadirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya Akhirnya raja marah dan ayahnya dipenjara Selama ayahnya tidak bisa membuktikan penghinaan tadi Maka ayahnya dihukum mati Pada akhirnya ayahnya pun dihukum mati Sedikit manfaat bagi kedua orang tuanya Maka kemudian Dia hidup dipelihara oleh sang raja Dan pas di usia dia 5 tahun itu Allah menimpakan murkanya kepada bangsa Samirah Yang sudah kelewat batas Ya maksiat dan sudah tidak ada toleransi dari Allah Untuk mereka hidup di bumi Maka Allah perintahkan mereka Jibril menghabisi mereka Maka bangsa Samirah ini pun diratakan Si Samirah ini karena masih balita Ya Allah selamatkan dia Lewat malikat Jibril Diselamatkan dia dan ditempatkan leh di pulau entah berantah Ada yang menyebutkan pulau ini berada di Laut Tiaman Dan pulau ini dinamakan pulau Sokotra Nah ini pulau Sokotra nih Pulau Sokotra ini adalah pulau yang berada di ujung Jazira Arab Kalau kita lihat Jazira Arab Nah ini Jazira Arab ya Kesana ke Saudi Arabia Ini perbatasan Saudi Arab dengan Yaman Ya Yaman, Oman Nah ini pulau Sokotra Ini pulau tempat dimana Dajjal atau Samiri Dibesarkan sejak 5 tahun sampai usia 100 tahun Ya dari usia 5 sampai 100 tahun dia tinggal di pulau Sokotra ini Nah pulau Sokotra ini adalah pulau yang berada di kawasan Yaman Pulau yang memiliki banyak keunikan luar biasa Dunia menyebutnya pulau ini dengan pulau julukan dari pulau alien hingga pulau neraka Ya Ada juga yang menyebutkan di Jekil Island Pulau Jekil Island itu bahasa barat Kalau bahasa kitanya pulau Dajjal Ya sama dengan pulau Sedir Itu juga di Jekil Island Nah pulau Sokotra kaya dengan flora dan fauna yang unik Hingga saat ini belum ditemukan di tempat lain Jadi tidak ada flora dan fauna yang ada di pulau ini Yang ada di pulau lain Di seluruh dunia Hanya ada di pulau ini Makanya di pulau inilah Allah ciptakan satu binatang yang unik juga Yang disebut dengan Jasasa Jasasa Binatang, Jasasa itu artinya mata-mata Tajasa ya tajasu tajasusan Wajasa satan Artinya pemata-mata Sepai Binatang ini bertumbuh besar Dohmatun kabirah Tugoti jismaha Asya'ar Hatala nastati'an nafariqa'ina wajhu'ina dubru Tubuhnya besar dipenuhi dengan bulu Sehingga saking penuhnya bulu kita tidak bisa membedakan Mana dubur, mana wajah Yang menghadap itulah wajah Rasulullah menyebutkan kendaraan dajjal itu Dia bisa terbang Kata Rasulullah Dan kecepatan terbangnya Diambil dari hadis Rasulullah Berapa kecepatannya Rasulullah ketika dia terbang di muka bumi Kendaraan yang dia gunakan Itu kecepatan terbangnya seperti awan yang ditiup angin Kata Rasulullah Dan awan rata-rata ditiup angin itu 5 km per sekot Dan jarak dari satu telinga ke telinganya Artinya setengah diameter Atau diameter kepalanya Keledai yang dia gunakan Langsung menyebutnya keledai Itu Arbaun naziro 40 hasta 27 meter Diameternya Itu 27 meter Keledai macam apa yang jarak dari satu telinga ke telinganya 27 meter Kalau bukan piring terbang